Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kuasa hukum finalis Miss Universe Indonesia yang diduga menjadi korban pelecehan seksual diperiksa Polda Metro Jaya. Sementara itu polisi akan memanggil para korban untuk menjalani pemeriksaan. Melisa Anggraini, kuasa hukum finalis Miss Universe Indonesia yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, memenuhi panggilan penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor. Melisa mengatakan ia dimintai keterangan terkait kronologi kejadian, dugaan kekerasan seksual yang dialami tujuh orang kliennya. Melisa juga turut menyampaikan dampak yang dialami oleh korban. Para korban khawatir rekaman CCTV yang berada di lokasi pemeriksaan bagian tubuh yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dapat tersebar luas. Mendasari kekhawatiran para korban, saat ini penyidik telah ke lokasi body checking untuk memastikan CCTV yang di ruangan tersebut tidak tersebar luas. Apa yang disampaikan oleh para korban, apa-apa yang mereka alami, terus bagaimana dampaknya terhadap mereka, kenapa mereka akhirnya memutuskan melaporkan ini, termasuk kronologis secara gambaran besar ya, tapi nanti akan didalami lagi. Termasuk tadi saya sampaikan kepada pemeriksa, siapa-siapa saja yang layak dimintakan keterangan terkait ini. Apa-apa saja khawatiran kami, termasuk hari ini dari polda langsung menuju ke tempat lokasi kejadian untuk memastikan CCTV itu. Tentunya kembali mendasari laporan tersebut akan kita lakukan klarifikasi, mengundang dari proses penyelidikan ini nanti penyelidik, tentu penyelidik dari Renakta khususnya yang menangani, ini akan mendapatkan lokus dan tempus apa, kapan, dan di mana kejadiannya. Maka kita akan lakukan analisis dan kajian penelitian terhadap kronologis kejadian sebenarnya. Sejauh ini, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.